Halo teman-teman sekalian jumpa lagi di channel Tendera Service teman-teman kali ini kita akan melakukan perbaikan HP Samsung S7 8G ya teman-teman jadi ini sebenarnya sudah selesai diperbaiki kasusnya itu tombol fleksibel power rusak tombol power luar rusak kemudian tombol volume bawah rusak jadi ini sudah bagus ya teman-teman untuk videonya langsung aja kita sama-sama lihat ya proses pengerjaannya sampai selesai semoga bermanfaat check it out oke kita lanjut ini dia kita akan melakukan penggantian tombol power tadi ya disini ada rusakannya itu tombol power luar rusak kemudian fleksibel fleksibel dalam juga sudah jebol ya karena awalnya ini tombol power luarnya rusak kemudian si yang pemilik HPnya untuk menghidupkannya atau menyalakan HP ini dicolok dengan sebuah besi ya jadi sehingga udah ininya tombolnya sudah rusak kemudian disini tombol volume down ya untuk volume bawah itu hanya tombol luarnya yang rusak nah setelah dites dia ngeklik ya untuk tombol itunya masih klik jadi ini hanya tombol luar saja oke langsung kita eksekusi kita buka dulu bagian backdoor belakang ini teman-teman harus hati-hati sebisa mungkin kita tidak apa ya merusak bagian lapisan backdoor dalamnya karena memang rata backdoor Samsung S7 Edge ini ini mudah terkelupas ya jadi kita usahakan agar tidak ini ya agar tidak sampai terluka ya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi tombolnya itu teman-teman sekalian ada disini nah ini untuk tombol ini untuk tombol volume ya ini untuk tombol volume ya yang udah rusak tadi ya kita lihat kemudian ini untuk tombol volume tadi ini power sorry ini power nah sekarang selanjutnya kita cobot aja sebentar ya agak lebih enak oke ini udah ini yang jelas kita amankan dulu wah mana nih alatannya baterainya bisa dicopot dulu ya oke ini dia fleksibelnya kita copot dulu ini dengan cara kita menyungkil ya teman-teman ya dengan cara dicungkil gitu ya kita angkat aja nih kelihatan nggak ya oh sorry jadi disini kan ada celah kita masukin lagi ini ada celah jadi ini diangkat aja ini dia celah ada celah diangkat aja menggunakan pinjet bisa ya aduh oke nah itu dia copot oke itu udah rontok itu bekas tombol yang lama ya udah rontok oke ini udah copot tombol powernya jadi teman-teman disini sebenarnya bisa aja kita ini ganti ambil copotan ya karena ini banyak sebenarnya di tombol-tombol power fleksibel kebetulan saya lagi habis yang pakai pekasan jadi memang saya ada stock ini ya ini tadi besinya copot jadi saya ada stock untuk ininya ya untuk tombol powernya sebentar ini belinya di online ya ini dia jadi dia memang komplit sama besi platnya ya ini dia oke nah kemudian untuk tombol luarnya saya sudah beli juga ini komplit ya beli di online ini saya stockin beli di online ya teman-teman nah oke selanjutnya untuk tombol luarnya ya tombol luarnya ini ada tiga kita copot aja dua karena untuk ini satu ya jadi ini sebenarnya masangnya bisa aja dari luar gitu ya dari luar bisa dipasang gitu nah seperti itu nah jadi kita copot dulu lah ya karena kita mau masang apa mau masang fleksibelnya dulu jadi dia bisa dicopot pasang dari luar oke ini dia bisa langsung kita pasangkan gini ya kita gabungkan bisa langsung bisa langsung seperti ini atau kita pasang dulu ininya kedudukannya ya disini ya nah seperti itu kelihatan ya teman-teman sekalian ya jadi posisinya tadi sebelumnya nah jadi ikutin celahnya aja kemudian ini bisa kita langsung sesuaikan aja posisinya seperti ini sorry ini belum pas kayaknya ya oke oke langsung kita masukin aja posisinya kan begini nih nah begini posisinya jadi kita masukin nah sudah masuk ya nah selanjutnya kita pasangkan kita pasangkan oke ini sudah terpasang oke kalau yang untuk tombol ininya gampang aja langsung kita colokin aja ya ya power volume sama ya nih langsung kita pasangkan aja cucukkan aja langsung eh langsung cucukkan aja seperti ini jadi deh udah nah kemudian untuk volume down volume downnya ya masukin aja langsung enak ya teman-teman dia sistem tapi disini warnanya beda ya ini silver gak ada yang hitam gak apa-apa oke selanjutnya coba kita tes ya sebelum kita pasang backdoornya kita tes dulu apakah HP ini benar-benar menyala ah santap jiwa mempesona ternyata HPnya menyala jadi sukses ya teman-teman ini gantiannya ini dia ini kita simpan aja suatu saat kita ada bekasan bisa kita pakai lagi ya nah ini sudah nyala wah mantap ini jos jos gandos jos gandos jos gandos ya akhirnya si user ini bakal senang lagi karena apinya sudah normal lagi ya jadi begitu teman-teman kita tes dulu volume bawah berfungsi atas juga berfungsi untuk tombol power ya jos mantap oke teman-teman ku jadi begitu ya kira-kira cara sering kali ini cara pergantian tombol power flexible power tombol luar dan volume HP Samsung itu jadi jadi intinya sangat mudah tidak susah yang perlu diperhatikan aja hati-hati ketika melepak melepas ketika membongkar ketika membongkar backdoor-nya agar tidak terjadi melukai backdoor-nya sehingga rusak karena banyakan rata itu rusak ya oke teman-teman pemula dimanapun berada terima kasih semoga menonton video saya kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya salam service dari sehat anda service bye